Pasca menerima pembayaran ganti rugi berkisar 25 hingga 35 juta rupiah sebagai ganti rugi hak tanah ulayat, keluarga besar Marga Sangkakai melakukan ritual adat simbol pembebasan tanah adat. Ritual adat dilakukan dengan memotong babi bersama perangkat lainnya seperti kepala tebu dan pisang. Usai ritual pembebasan tanah adat ini, warga Jalan Yobar berharap pengurusan sertifikat tanah menjadi lebih lancar karena status tanah tidak dalam sengketa lagi. Sementara pembayaran ganti rugi ini dapat menjadi salah satu solusi penyelesaian sengketa tanah ulayat. Ritual pembebasan tanah adat membuktikan lahan tidak ada lagi konflik antara pemilik tanah ulayat dan mereka yang menempati lahan. Yang telah memberikan sepenuhnya kepada pihak pengelola Yobar untuk di kemudian hari lagi tidak ada yang menghadapi karena ini sudah menjadi satu kesakralan dalam penyelesaian persoalan masalah pembebasan tanah yang berlaku. Tidak bisa diganggu kegiatan ya? Ya, saya kira kita sudah koordinasi dengan pemerintah, pemerintah dengan etiket baik telah membalikkan kepada pemilik ulang. Jadi, kami sudah melalui prosedur, mengakui semua sampai sudah selesai. Kompensasinya? Kompensasinya dalam bentuk ritual tadi itu ya, dengan penyerahan badi dan nanti ada penyerahan ganti rugi 12 barat. Itu total nilainya berapa? Ya, saya belum tahu karena bervariasi karena ada yang baraknya besar, ada yang baraknya kecil. Persoalan tanah ulayat marak terjadi di Merauke karena melemahnya bukti kepemilikan dan tumpang tindi lahan. Sebelumnya, sejumlah fasilitas umum sempat dipalang warga karena penyelesaian sengketa tanah adat yang tidak tuntas dan memuaskan semua pihak. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!